Intro Shalom sahabat sangkirte senang berjumpa kembali dengan saya Puritka Kita mau merenungkan tema Carilah Tuhan Yesaya 55 ayat 6 firman Tuhan berkata Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui Berserulah kepadanya selama ia dekat Sahabat Kristus ayat diatas bisa diartikan ada saatnya Tuhan berkenan ditemui Dan ada saatnya Tuhan tidak berkenan ditemui Waktu Tuhan berkenan ditemui adalah waktu kasih karunia yang harus kita responi dengan sungguh-sungguh Karena waktu kita singkat namun keabadian itu panjang dan waktu tidak akan terulang Maksimalkan dan jangan sia-siakan waktu Mari sahabat Kristus kita koreksi diri merefleksi diri maksudnya Selama waktu yang Tuhan sudah berikan sepanjang hidup kita Kita gunakan untuk apakah Apakah cukup banyak waktu kita gunakan untuk mencari Tuhan Atau lebih banyak untuk kepentingan diri kita sendiri Sadar atau tidak sadar kita harus mengakui bahwa hidup ini bukan milik kita Oleh sebab itu kita tidak boleh hidup semua way atau sesuka hati kita Karena suatu saat kita pasti diperhadapan dengan kenyataan Ada kehidupan kekal dibalik kehidupan sekarang Dan semua hidup ini harus dipertanggungjawabkan Mari sahabat Kristus kita fokus pada perkara sorgawi Mari kita cari Tuhan bukan dari sisa waktu yang kita punya Tetapi harus memberi yang terbaik dari seluruh hidup kita Ingat 24 jam dalam sehari hidup kita milik Tuhan sepenuhnya Artinya setiap aktivitas yang kita lakukan harus untuk kemuliaan Tuhan Sehingga orang bisa melihat kita sebagai surat yang terbuka Yang bisa dibaca semua orang menjadi garam dan terang Kristus Mari sahabat Kristus carilah Tuhan dengan usaha yang sungguh-sungguh giat Carilah sampai dapat mengenal secara pribadi lebih dekat dengannya Carilah hadirat Tuhan renungkanlah Apakah kita sudah berjumpa dengan dia dalam satu dukungan Mari tetap setia solidio Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Tuhan Yesus memberkati Shalom Terima kasih telah menonton